Berkaitan dengan safar ya, kapan memang seseorang itu bisa disebut sedang bersafar dan standar jumlah orang, berapa orang yang harus keluar untuk bersafar kemudian ditunjuk ada seorang amir disitu. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, jika tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan atau sebagai pemimpin. Disebutkan juga dalam sebuah hadis, Al-raqibu syaitanun, al-raqibani syaitanani, wassalatatu rakbun, satu pengendara atau satu orang yang pergi musafir, maka adalah setan. Kemudian dua pengendara, dua orang musafir, maka itu adalah dua setan. Kemudian ketika ada tiga orang, pengendara, maka itulah orang yang sebenarnya musafir. Artinya batas seseorang itu ketika melakukan safar, setidak-tidaknya sekurang-kurangnya itu ada berjumlah tiga orang. Ya kalau ada tiga orang, maka disini sudah bisa kita angkat seorang amir, amir safar namanya. Nah ada pun masalah jarak, kapan seseorang itu bisa disebut musafir, maka ketika kita sudah menyiapkan bekal kita untuk melakukan satu perjalanan, maka itu bisa disebut sebagai seorang yang musafir. Kebiasaan ya? Kebiasaan, ini dikembalikan kepada urfnya. Karena kalau kita katakan jarak, kemudian waktu, maka ini bisa jadi hal yang berbeda-beda di zaman ini. Ya kita bisa jadi lebih cepat pergi ke Jakarta misalnya, hanya dua jam, dibanding pergi ke kita katakanlah ke daerah Asahan. Itu bisa tiga atau empat jam, kan gitu. Sementara Jakarta itu lebih jauh, maka ini dikembalikan kepada urf masing-masing, tergantung sesuai dan jarak, serta perbekalan yang dia siapkan. Kemudian bagi seorang amir, ya amir dalam safar, maka ini mereka wajib diangkat dan ditunjuk. Karena pentingnya amir itu, dialah yang mempunyai satu perjalanan. Kemudian dia yang mengajak kapan seseorang itu harus berhenti, kapan orang itu harus istirahat untuk makan, kapan mereka harus berwudhu untuk mengerjakan sholat. Maka amir inilah yang harus ditaati. Jangan dia ditunjuk sebagai amir, penanggung jawab, tapi dia tidak ditaati. Tidak boleh. Ya selama orang itu pergi sampai kembali, maka amir ini kan bertanggung jawab. Kemudian bagi orang yang mengangkat dia, yang menunjuk dia, maka dia harus mentaati amirnya tersebut. Ya nggak boleh dilawan perintahnya. Ada hal-hal yang lari dari tujuan safar, itu hendaknya dikomunikasikan, dibicarakan. Misalnya saya mau singgah di tempat ini, mau berhenti di tempat ini, itu harus izin kepada amir safarnya. Demikian Allah Ta'ala alam.